ternyata membuat es buah jelly bowl ini sangat gampang banget teman-teman nah ini rasanya juga enak segar banget cocok disajikan di saat musim panas seperti ini ya ini juga cocok banget dijadikan ide jualan kalau mau untuk dijual satu cup ini bisa kita jual dari harga 5 ribuan sampai 6 ribuan ya nah caranya itu gampang banget supaya tidak penasaran bagaimana cara membuatnya disimak videonya sampai habis ya pertama kita mau potong dulu buahnya ini ya disini bunda cuma gunakan buah yang sederhana saja disini ada semangka, pisang, dan jaruk oke ini kita potong dulu pertama kita potong semangkanya ya kita potong kecil-kecil aja seperti ini supaya muat nanti pada cetakannya itu ya oke ini pisangnya juga kita potong lalu jaruknya kita potong-potong juga ya tuh jaruknya aku pakai jaruk yang masih segar teman-teman oke ini buahnya sudah kita potong seperti ini ya nanti kalau kurang baru kita potong lagi lalu ini kita susun di cetakannya ya ini untuk cetakannya bunda gunakan yang agak besar seperti ini supaya lebih cantik nah ini kita susun nah ini buahnya sudah selesai kita susun seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya sekarang kita mau membuat jelly plantnya ya disini bunda gunakan jelly plant yang seperti ini yang ukuran berapa ini ya 15 gram kita tuangkan kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu kita tambahkan air disini untuk airnya bunda gunakan 900 ml ya kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita ke proses memasak ya lalu kita masak sampai dia mendidih ya nah ini jelinya itu sudah mendidih seperti ini ini kita matikan dulu ya kita matikan apinya kita matikan kompornya nah ini kalau udah dingin seperti ini udah agak dingin ya dan buih-buihnya itu sudah kurang seperti ini ini baru kita cetak oke sekarang tinggal kita tuangkan jellynya ini ya ke dalam cetakannya seperti ini ini harus penuh ya teman-teman dan supaya nanti itu itu bulat benar-benar bulat sempurna nah kalau udah penuh seperti ini ini langsung aja kita tutup ya oke tinggal kita tutup seperti ini ini gampang banget ya ini harus benar-benar penuh ya jelinya itu seperti ini sampai dia keluar-keluar seperti ini nah seperti ini ya tinggal kita tunggu sampai dia kental atau sampai dia mengeras ya sekarang bunda mau membuat ini untuk kuahnya ya untuk kuahnya itu bunda gunakan santan santan yang masih segar saat kelapak paruknya nah bunda gunakan sebanyak 900 ml ya ini tinggal ini kita rebus ya santannya ini ya tambahkan 2 lembar daun pandan supaya rasanya itu lebih wangi ya ini kita aduk-aduk kita aduk kita masak ini santannya ini sampai mendidih ya nah ini santannya itu sudah mulai mendidih ini kita aduk terus ya teman-teman supaya santannya itu tidak menjumpal kita rebus sampai dia benar-benar mendidih dan matang nah kalau sudah mendidih seperti ini ini sudah matang ya ini kita masak sebentar lagi aja dulu hmm wangi banget bau pandannya itu kecium wangi banget oke ini sudah kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai dia dingin ya baru kita pakai ya dan juga jelinya itu masih dalam proses pengerasan untuk manisnya disini bunda mau gunakan gula merah ya bunda enggak menggunakan susu cuma mau menggunakan gula merah aja kita potong dulu ini gula merahnya supaya lebih gampang untuk memasaknya nanti ya supaya dia lebih gampang melelehnya oke kita tambahkan air sedikit aja supaya lebih wangi kita tambahkan pandan ya kita tambahkan sedikit gula pasir jadi aku itu tidak menggunakan susu ya aku cuma mau menggunakan ini apa gula-gulaan aja ya gula pasir sedikit dan juga gula merah ini tinggal kita masak ya kita rebus ya nah sekarang kita mau masak gula merahnya nah ini kita nyalakan kompor dan kita masak gula merahnya ini sampai mencair ya nah ini gula merahnya itu sudah mendidih seperti ini kita masak sampai dia agak mengental gitu ya nah kalau gula merahnya itu sudah kelihatan mengental seperti ini ini sudah cukup ini kita matikan kompornya lalu kita dinginkan sambil kita menunggu jeli balnya itu mengeras ya oke nah ini sekarang kita lihat ya ini tadi bunda itu taruhnya di freezer supaya lebih cepat itu kerasnya ya kita lihat ya kita buka wah cantik nah ini jeli bolnya itu kayak gini ini beneran cantik banget ya ini tinggal kita buka ya kita keluarkan siapkan wadah dulu baru kita keluarkan nah nah jadi hasilnya itu seperti ini ini yang satu kita keluarkan juga satu ditakan ini ada 32 dicis ya ini bisa kayaknya langsung nggak bisa nggak bisa tunggu dia udah dikit baru bisa nah hasilnya itu seperti ini teman-teman ini cantik kenyal kenyal gitu ya dalamnya itu ada buah sekarang tinggal kita isikan di gelas ya seperti ini ya untuk ide jualan satu cup ini bisa kita jual 5.000 ya teman-teman kalau kita tambahkan ini es batunya ya es batunya juga aku pakai yang bulat seperti ini nah ini ada sisa buahnya ini kita masukin juga ya supaya lebih seger 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 lalu kita tambahkan juga topping biji selasihnya nah untuk rasa manisnya bunda gunakan gula merah ya kita gunakan gula merahnya itu secukupnya oke kita tambahkan juga santannya kemudian mantap wui kita tambahkan dikit lagi gulanya nah ini sudah selesai cara membuat es buah ini juga jelly bowl nah ini mantap banget segar gurih kuahnya itu ya ini cocok banget disajikan di saat musim panas seperti ini nah untuk membuatnya itu juga gampang banget ternyata nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton semoga resepnya ini bermanfaat dan selamat mencoba ya semoga teman-teman semua selalu sehat panjang umur dimudahkan risikinya dilancarkan usahanya dijauhkan dari segala penyakit dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu untuk yang baru menemukan channelnya bunda family selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like komen subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya 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 ya